Sore ini saya berada di depan gedung Muhammad Ali Center di kota Louisville di negara bagian Ketakti dan hari ini sore ini masih begitu banyak pelayat yang datang untuk menghormati jenajah beliau meskipun jenajahnya tidak di gedung ini dan orang meletakkan foto-foto Muhammad Ali karangan bunga dan segala macam tanda mata untuk beliau tadi siang diadakan sholat jenajah yang lokasinya di sebuah convention center di Lahan Expo yang sembahyang itu dihadiri 14.000 orang dan ada Presiden Turki disitu, ada Raja Jordania disitu dan banyak tokoh lain Imam sholat jenajah tadi adalah Louis Farhan, pemimpin Islam terkemuka di Amerika besok pagi adalah acara sangat besar karena ada prosesi jenajah dari tempat sembahyangan tadi menuju penghormatan terakhir besok oleh puluhan ribu orang di satu gedung basket yang kapasitasnya 22.000 orang mantan Presiden Clinton akan hadir juga besok di samping tokoh-tokoh lain dunia dan memang ada sedikit kontroversi terutama dari kalangan tokoh Islam mengapa upacara pemakaman ini dilakukan seminggu setelah Muhammad Ali meninggal hari Jumat minggu lalu dan tidak langsung dimakamkan sebagaimana ajaran Islam tetapi Muhammad Ali memang sudah milik masyarakat luas dan negara ini adalah negara yang sangat campur aduk penganut agamanya sehingga keluarga Muhammad Ali akhirnya memutuskan mengikuti keinginan masyarakat luas di Amerika bahwa harus diadakan prosesi untuk menghormati beliau jadi besok itu prosesinya akan sangat panjang melewati jalan-jalan utama kota Louisville dan besok akan dilakukan upacara penlepasan yang sangat-sangat besar sehingga besok pagi akan banyak jalan utama di kota ini yang ditutup sekarang ini sudah jam 7.30 malam lebih tapi matahari masih tinggi sinarnya masih panas dan di sini memang buka puasa akan dilakukan pada hampir jam 9 malam terima kasih